Dikemas dengan baik dan kualitas produknya dijaga, sebuah industri rumahan di Kecamatan Talang Kelapa, Banyu Asin, yaitu Abun Lele mampu dipasarkan hingga ke pasar modern. Industri rumahan Abun Lele yang diproduksi oleh ibu-ibu di Kecamatan Talang Kelapa, Banyu Asin mampu dipasarkan ke pasar modern, karena dikemas dengan baik dan juga kualitas produknya yang prima. Untuk menghasilkan produk dengan kemasan yang baik dan kualitas produk yang prima, keadairan pemerintah sebagai pembina UKM. Sejauh ini pemerintah Banyu Asin telah melakukan sejumlah langkah di antaranya, memfasilitasi UKM mendapatkan pemodalan serta membantu alat produksi. Tindak lanjuti pelatihan ini dengan mengikuti pertakan perserta ini, pelatihan perusahaan. Dan nanti dari itu kita buatkan semacam proposal nanti, nanti kita koordinasikan dulu dengan kepala bidang, terus kepala dinas, bagaimana mereka mendapatkan bantuan pemerintahan untuk pengembangan usahanya. Di rumah Siti Sulaiha, selain daging ikan, tulang dan kulit lili juga dijadikan keripik. Untuk harga satu kemasan kecil abon dijual 13.000 rupiah, sementara untuk ukuran besar dihargai 20.000 rupiah. Sulaiman Pahl TV